Intro Anak-anak, kita sudah belajar tentang mengendalikan lidah, anggota tubuh yang kecil yang kita gunakan untuk berbicara. Apa kalian bisa menjelaskan kenapa kita harus mengendalikan lidah? Saya bisa Pak, kita harus mengendalikan lidah agar kita tidak mengucapkan perkataan yang buruk atau menyakiti hati orang lain. Karena perkataan yang kita ucapkan bisa menimbulkan akibat yang besar. Betul Ki. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa semua perkataan kita entah yang baik ataupun buruk bersumber dari hati kita? Kalau hati kita baik, perkataan kita juga baik ya Pak? Iya, benar. Hati manusia diibaratkan seperti sumber mata air. Sumber mata air yang baik akan menghasilkan air yang baik, begitu juga sebaliknya. Berarti supaya kita dapat mengatakan hal-hal yang baik, hati kita juga harus penuh kasih ya Pak? Betul anak-anak, tidak mungkin dari hati yang penuh kasih akan keluar perkataan yang jahat. Iya Pak. Ingat ya anak-anak, Tuhan menginginkan kita mengucapkan hal-hal yang baik sesuai kehendak Tuhan. Jadi, jagalah hati kita agar selalu penuh kasih. Jangan sampai dari mulut yang sama keluar berkat dan kutub. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Masih ada kaitannya dengan perkataan. Penulis surat Yaakobus mengingatkan kepada kita semua para pengikut Tuhan, agar dapat mengendalikan perkataan kita. Jangan sampai dari mulut yang sama keluar berkat dan kutub. Tuhan menciptakan mulut dan lidah bagi kita untuk dapat mengeluarkan hal-hal baik yang sesuai kehendak Tuhan. Adik-adik, mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang selalu mengucapkan hal-hal yang baik melalui mulut dan lidah kita. Bukan berarti kita pura-pura berkata manis. Namun, biarlah setiap perkataan yang kita ungkapkan selalu berasal dari hati yang penuh kasih dan ketulusan. Bapak di surga, aku mau menjadi anak Tuhan yang konsisten mengeluarkan perkataan baik yang menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!